Anggota FBPI, Forum Pornawirawan Pejuang Indonesia, mengutuk pelaku penganiayaan berusaha terhadap Ketua Umum FBPI, Kolonel Pornawirawan Sugengwaras, yang dilakukan oleh orang tak dikenal, orang suruhan, orang bayaran. Sikap dan tindakan pengecut kalian, adalah piadat, kebarat, tidak bisa dimaafkan cepat atau labat. Kalian para pelaku dan pengendali pasti menanggung akibatnya. Hai para musuh FBPI, yang juga musuh bangsa Indonesia, ketahuilah kami semua anggota FBPI di seluruh wilayah Indonesia siap bangkit bersama, membela dan melindungi Ketua kami, Kolonel Pornawirawan Sugengwaras, yang kalian anehaya. Kami bertegak membela kejujuran, kebenaran, dan kehadiran. FBPI hanya anggota yang anggota yang anggota yang anggota yang anggota. Pornawirawan Sugengwaras, yang beberapa waktu lalu kita sudah ramai diberitakan, yaitu adanya orang tak dikenal yang menusuk kaki beliau dan di rumah sakit saat ini. Beberapa waktu sebelumnya sudah sering dapat teror. Sepanjang yang saya tahu selama ini, Kolonel Pornawirawan Sugeng, ini sebenarnya aktif, ya aktif. Menyampaikan terkait kondisi bangsa. Ya terkait apa yang dirasakan oleh sebagian rakyat Indonesia. Jadi kalau ada Pornawirawan yang berbicara begini, kemudian dapat intimidasi, apalagi sampai terjadi penusulkan begini, artinya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Apakah ini ada hubungannya dengan kritikan-kritikan terus yang dilakukan oleh Kolonel Pornawirawan Sugengwaras atau bukan? Motifnya belum kita ketahui kawan. Karena sampai saat ini belum ada informasi pelakunya. Dan Ketua PPAD, ya, Lieutenant General TNI Pornawirawan Doni, ya Pak Doni, ini sudah turun tangan dan meminta kepada aparat, ya khususnya di Polda Jawa Barat, agar segera mengusut siapa pelakunya ini. Kalau sudah ketangkap pelakunya, tanya siapa dalangnya? Siapa dalangnya? Karena bukan kali ini saja peristiwa ini, Kolonel Pornawirawan Sugengwaras, ya, menghadapi masalah begini. Sebelum-sebelumnya ada, berusaha dicilakai, berunut ini, ya, berunut. Kalau tidak salah dulu itu waktu hadir dalam rangka acara persiapan PA212. Itu kena teror, kemudian pulang ke rumahnya di Bandung, kena lagi teror. Nah ini, kalau di runut, di runut ini ada rentetannya. Jika ini ada hubungannya dengan kritikan yang disampaikan oleh Kolonel Pornawirawan Sugengwaras, kepada pemerintah, maka sebaiknya pemerintah, dalam hal ini yang mendapat kritikan, mengundang Ketua Umum FPPI, yaitu Kolonel Pornawirawan Sugengwaras, dan beberapa timnya, mengundang, ajak dialog, ajak diskusi. Saya yakin, Pornawirawan-Purnawirawan ini, pasti memiliki pesan atau masukan yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Tapi mungkin selama ini, belum ada hubungan komunikasi yang baik. Yakinilah bahwa Pornawirawan ini, terdiri dari General-General Pornawirawan, Kolonel, adalah mereka-mereka semua yang sangat cinta tanah air ini. Sangat cinta negeri ini, yang tidak mau negeri ini dijajah oleh kapitalis-kapitalis asing. Karena itu doktrin. Doktrin Sumatuntara, dari Prada sampai General itu, doktrinnya sama untuk NKRI. Jangan biarkan sejengkal tanah pun negeri ini dikuasai asing. Dan yakinilah bahwa Pornawirawan-Purnawirawan ini, memiliki pemikiran-pemikiran yang jernih. Memiliki strategi-strategi, pemikiran strategi, untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyatnya. Pornawirawan ini sudah mengalami berbagai macam proses. Pendidikan, latihan yang keras, rela mengorbankan, rela berkorban jiwa dan raga untuk negeri. Sudah mengalami beberapa kali pertempuran-pertempuran dari operasi untuk keudahatan NKRI. Dan tidak sedikit yang gugur di medam perang. Artinya kalau sudah Purnahwirawan T ini angkat bicara terkait kondisi bangsa, ini harus didengarkan. ngajak komunikasi seperti apa. Karena Purnahwirawan T ini punya pengalaman yang banyak yang belum tentu kalian-kalian yang dikritik ini sama pengalamannya. Purnahwirawan-Purnahwirawan T ini sudah mulai melambuana. Pasti tahu persis bagaimana kondisi rakyat di sekelilingnya. Mulai dari berdinas, dibawa ke darah operasi, tahu kondisi. Di saat pensiun, sudah berbawa dengan masyarakat lainnya sebagai rakyat Indonesia. Jadi tahu kondisi, jadi wajar. kalau masih ada Purnahwirawan, ia mau berbicara. Ia mau menyampaikan sesuatu. Kritikan, masukan. Saya kenal beli, betul beliau ini ya, Kolonel Sugengwaras. Ini sinur saya, abang saya, bapak saya. Saya kenal betul wataknya. Di mana-mana selalu hadir menyerukan untuk kebaikan bangsa ini. Ketolonglah, ajaklah para Purnahwirawan ini untuk duduk bersama, berdiskusi untuk kepentingan negeri ini. Dan sampai sekarang, saya masih sangat yakin, tidak ada Purnahwirawan di negeri ini. Baik dari TNI maupun Polri yang berniat untuk memberontak melawan negara ini. Tidak ada. yang ada adalah Purnahwirawan-purnahwirawan yang aktif bersuara ini adalah demi untuk kebaikan bangsa ini. Negara ini. Demi untuk rakyat. Jadi jangan panas telinga kalau diingatkan, diberikan masukan, diberikan kritikan. Tapi jadikanlah itu sebagai suatu vitamin untuk yang lebih baik. Nah kalau belum paham apa maksud kritikannya ya, tolonglah ajaklah. Ajaklah ya. Untuk duduk bersama. Dengarkan apa masukan dari para Purnahwirawan ini. Saya beberapa kali ketemu dengan beliau. Terkadang juga ya, sedikit-sedikit ngobrol-ngobrol. terkait kondisi-kondisi. Ya kalau mungkin ada kritikannya yang terlalu tajam, ya berarti selama ini beliau menyampaikan suaranya tidak pernah didengarkan. Dan sekali lagi kepada sahabat keseluruhan Indonesia dan seluruh penguasa di negeri ini, yakinlah tidak akan ada Purnahwirawan yang akan memberontak melawan negaranya sendiri. Tidak ada. Ini saja kawan. Semoga pelakunya segera ketangkap dan di cross-check. Kita tunggu saja monitor karena saya monitor di internal FPPI. Mereka juga sudah bergerak. Ya karena di FPPI ini kan lengkap semua ilmu di situ. Ada yang ilmu apa saja ada di situ ya di antara anggota FPPI. namun demikian saya tetap menyarankan agar kasus ini biar ditangani oleh pihak yang berraji dalam hal ini Polri. Yakinlah bahwa Polri bisa menangani masalah ini. Insya Allah bisa. Akhirnya kita tunggu dengar seperti apa kelanjutan kasus ini kawan. Demikian tetap semangat jaga persatuan Indonesia. ini kaya harga mati. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.